Terima kasih. Dia terlibat dalam Perang Kemerdekaan Indonesia dan pengembangan sumber daya pertambangan dan geologis pada saat-saat permulaan negara Republik Indonesia. Lasut dilahirkan di Desa Kapataran, yang sekarang berada di Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Dia adalah putera tertua dari delapan anak dari Darius Lasut dan Ingkan Supin. Adiknya yang bernama Willy Lasut sempat menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara. Pendidikan Lasut mulai sekolah di Hollands Inlandse School, HIK, di Tondano. Ia kemudian mendapat kesempatan untuk sekolah guru di Hollands Inlandse Quick School, HIK, di Ambon karena keberhasilannya menjadi juara dalam kelasnya. Pada tahun 1933 Lasut lulus dari HIK, Ambon dan termasuk salah satu siswa yang terpilih untuk melanjutkan sekolah ke HIK, Bandung. Namun hanya setahun di Bandung, Lasut berkeputusan untuk tidak menjadi guru dan pindah ke Jakarta untuk mengikuti pelajaran di Algeme, E. Nemi Delbare School, AMS. Pada tahun 1937 Lasut lulus dari AMS dan memulai sekolah kedokteran di Genis Kundige Hawk School yang sekarang adalah fakultas kedokteran di Universitas Indonesia. Lasut terpaksa harus berhenti dari sekolah ini karena kesulitan dana. Pada tahun 1938 Lasut mulai bekerja di Departemen Fan Ekonomi Sezaken, Departemen Urusan Ekonomi. Setahun kemudian Lasut masuk Teknice Hugeskul T Bandung, Sekolah Teknik Bandung yang sekarang adalah Institut Teknologi Bandung. Tetapi studinya harus dihentikan lagi karena kesulitan dana. Ia kemudian mendaftar dan berhasil mendapat beasiswa dari Diense Vanden Minbo, jawatan pertambangan, untuk menjadi asisten geolog. Saat itu adalah saat bermulanya Perang Dunia II dan serangan-serangan pasukan Jepang yang akhirnya menuju ke Indonesia pada tahun 1942. Sewaktu di Sekolah Teknik di Bandung, Lasut pernah mendapat latihan untuk menjadi Korps Reserve Officer untuk membantu Belanda melawan Jepang. Lasut turut serta dalam perang melawan Jepang di Chiater di Jawa Barat. Semasa pendudukan Jepang di Indonesia Lasut bekerja di Cori Sitsucosayo, jawatan geologis, di Bandung. Ia bersama dengan Ersunu Sumo Susastro termasuk beberapa orang Indonesia yang diberi posisi dalam jawatan tersebut oleh Jepang. Perjuangan Kemerdekaan Pada bulan September tahun 1945, Presiden menginstruksikan untuk mengambil lali instansi-instansi pemerintahan dari Jepang. Lasut ikut serta dalam pengambil lalihan jawatan geologis dari Jepang yang berhasil dilakukan secara damai. Jawatan itu kemudian dinamakan jawatan pertambangan dan geologi. Kantor jawatan terpaksa harus dipindah beberapa kali untuk menghindari agresi Belanda setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kantor jawatan sempat pindah ke Tasik Malaya, Magelang, dan Yogyakarta dari tempat semulanya di Bandung. Sekolah pelatihan geologis juga dibuka selama kepemimpinan Lasut sebagai kepala jawatan saat itu. Selain usahanya di jawatan, Lasut turut aktif dalam Organisasi Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi, KRIS, yang bertujuan untuk membela kemerdekaan Indonesia. Dia juga adalah anggota Komite Nasional Indonesia Pusat, awal mula Dewan Perwakilan di Indonesia. Lasut terus diincar oleh Belanda karena pengetahuannya tentang pertambangan dan geologi di Indonesia, tetapi ia tidak pernah mau bekerja sama dengan mereka. Pada pagi hari tanggal 7 Mei tahun 1949, Lasut diambil oleh Belanda dari rumahnya dan dibawa ke Pakem, sekitar 7 km di utara Yogyakarta. Di sana ia ditembak mati. Beberapa bulan kemudian jenazahnya dipindahkan ke pekuburan Sasanalaya Jalan, Ireda di Yogyakarta di samping istrinya yang telah lebih dulu meninggal pada bulan Desember tahun 1947. Upacara penguburan dihadiri oleh Mer, Asaak, pejabat presiden pada saat itu. Arief Frederik Lasut mendapat penghargaan pahlawan pembela kemerdekaan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 20 Mei tahun 1969. Kehidupan keluarga Lasut menikah dengan Mika Maramis pada tanggal 31 Desember tahun 1941. Mereka dikaruniai satu anak perempuan, Winnie Lasut, yang dikaruniai tiga orang anak Iskandar Zulkarnain Arifin, Ari Arifin, dan Sandi Arifin. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati